Hai minasan, konnichiwa Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo Hari ini kita akan membahas Mongdai BAP 31 Materi yang kita ambil dari Buku Minano Nihongo Basic 2 Japan version edisi yang terbaru Dengan cover yang seperti ini ya Dari Sanjui Kano Mongdai wa Goju Pejini Arimasu Hai, hajimemashio Hai, hajimemashio Kita awali dari bagian soal yang pertama Soal listening atau choukai Untuk audio filenya Minasan bisa temukan pada track 17 Diawali dengan kalimatannya Pada soal yang pertama Minano Nihongo Shoukyuniga Owate Karamo Nihongo no Benkyo Suzuki Masuka Yang bisa kita artikan Setelah selesai Minano Nihongo Basic 2 pun Apakah akan melanjutkan Belajar Bahasa Jepang Untuk kalimat pertanyaan ini Bisa memungkinkan ada Dua macam jenis jawaban Yang pertama, misalkan Iya, saya bermaksud Akan melanjutkan Untuk pola kalimat yang kita gunakan Kita akan menggunakan pola kalimat Kata kerja Kata kerja bentuk ikoke Diikuti dengan Toomoteimas Yang mana digunakan untuk Menyatakan maksud Atau rencana Yang ingin kita lakukan Maka kalimat ini Bisa dijawab dengan Hai Saya bermaksud Akan melanjutkan Jadi di sini Tanpa kita berikan objek pun Itu juga boleh Jadi bisa kita langsung Menggunakan Kata kerja Melanjutkan Yaitu Suzukemas 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 harus kita ubah Menjadi bentuk ikoke Karena suzukemas adalah grup dua Jadi menjadi Suzukeyo Suzukeyo to Omoteimas Kemudian Jika Minasang ingin menjawab Tidak Saya bermaksud Untuk tidak akan melanjutkan Maka kita bisa Menggunakan kalimatnya Iye Suzukeyo To Omote Imasen Jadi bagian negatif Ini dikenai pada Bagian belakang kalimat ini Hai Nibang Kondo no nichiobi wa Naniyo shimasu ka Kondo no nichiobi Hari minggu berikutnya Akan melakukan apa Misalkan di sini Saya berikan beberapa Contoh jawaban Yang pertama Saya berencana Untuk pergi Berbelanja Misalkan di sini Karena kita Tadi di bagian atas Sudah menggunakan To Omoteimas ya Untuk bagian Menyatakan Saya berencana Kita coba menggunakan Pola kalimat Sumori Saya berencana Pergi untuk berbelanja Pergi untuk berbelanja Untuk berbelanja Untuk berbelanjanya Kita gunakan Kaimono Yang merupakan Kata benda Kaimono ni Iku Sumori desu Untuk kata kerja Yang akan digabungkan Dengan sumori Ini haruslah Kata kerja Bentuk kamus Ikimas Bentuk kamusnya Adalah Iku Kaimono ni Iku Sumori desu Saya berencana Untuk pergi Untuk berbelanja Contoh aktivitas yang kedua Misalkan Saya berencana Untuk tidak pergi Kemana pun Tidak pergi kemana pun Kita bisa gunakan Dokomo Ikimaseng Ikimasengnya Harus kita ubah Menjadi Futsuke Yaitu menjadi Ikanai Baru diikuti dengan Sumori desu Kemudian Contoh Jawaban yang ketiga Misalkan Saya berencana Untuk baca buku Di rumah Baca buku Di rumah Di rumah Kita gunakan Uchi De Baca buku Hong O Yomimas Yomimasnya Harus kita ubah Menjadi Yomu Untuk digabungkan Dengan Sumori desu Hai Sambang Yang artinya Bab 32 Apakah sudah belajar Atau Apakah sudah belajar Bab 32 Misalkan disini Untuk jawabannya Kita mengendaki Iya Sudah belajar Maka Jawabannya Bisa kita gunakan Hai Sedangkan Untuk jawaban yang negatif Belum Belum belajar Maka kita bisa gunakan Iye Mada Benkyoshite Imaseng Karena kita mau Membuat kalimat Belum belajar Maka Kata kerja yang digunakan Adalah Bentuk T Benkyoshimasu Diubah menjadi Bentuk T Benkyoshite Baru diikuti Dengan Imaseng Hai Apakah besok Ada Suatu jadwal Jadi disini Menggunakan kata Yote Misalkan disini Kita akan menjawabnya Dengan contoh jawaban Ia Ada Setelah bilang Ia ada Baru kita jelaskan Jadwal kita Atau rencananya itu Mau melakukan apa Jadi kita awali Dengan Hai Arimas Jadwalnya Belajar Bahasa Jepang Nihongo O Benkyoshimasu Benkyoshimasu Harus diubah menjadi Bentuk kamus Benkyoshuru Karena akan digabungkan Dengan Yote Desu Contoh Jawaban yang kedua Misalkan Ia ada Jadwalnya Rapat Kita awali dengan Hai Arimas Jadwalnya Rapat Rapat disini Kita cukup Menggunakan Kata bendanya Yaitu Kaigi Karena kita Menggunakan Kaigi Sehingga Untuk disambungkan Dengan Yote Maka kita perlu Partikel No Yote Des Atau Misalkan Kita bilang Tidak Tidak ada Jadwal Maka kita bisa Menjawabnya Dengan Iye Yote Ga Arimaseng Berikutnya Kita masuk pada Listening bagian yang kedua Untuk audio file-nya Minasang bisa temukan Pada Track 18 Diawali dengan Onanohito Membuka Percakapan Shumito-sang Renkywa Dokoka Ryokuni Ikimasuka Shumito-sang Pada Libur panjang Renkyu Apakah Akan Pergi Untuk Traveling Ke Suatu Tempat Kemudian Shumito-sang Menjawab Iye Musuko To Chikaku No Ikede Tsuryo Shio To Omote Tidak Saya bermaksud Untuk Memancing Tsuryo Shimas Tsuryo Shio Di Kolam Terdekat Bersama Anak Laki-laki Saya Watanabe Sang Kalau Watanabe Tsuryo-sang Bagaimana Watashimo Uchini Iru Tsumori Des Saya Juga Berencana Untuk Berada Di Rumah Renkyu Wah Hitomo Oishhi Hoteru Mo Takai Des Karane Lagipula Kalau Libur Panjang Ini Banyak Orang Dan Karena Hotel Pun Juga Mahal Setelah Percakapan Selesai Muncullah Bunyi Tut Yang Mengindikasikan Adanya Kalimat Pernyataan Kalimat Pernyataan Yang Muncul Yaitu Onanuhito Wa Renkyu Dukomo Ikimaseng Orang Perempuan Pada Libur Panjang Tidak Pergi Kemana Pun Pernyataan Ini Sesuai Dengan Isi Percakapan Sehingga Tadashiko Pertawa Maru Hai Nibang Mirasang Nihonggu Shiken Wa Doudeshtaka Mirasang Ujian Bahasa Jepang Bagaimana Musukashikata Des Sulit So Desuka Begitukah Demo Rainen Moichido Ukeyo To Omoteirung Des Tapi Saya Bermaksud Untuk Menempuh Ujian Sekali Lagi Tahun Depan Disini Menggunakan Kata Kerja Ukeyo Berasal Dari Kata Kerja Ukemas Yang Bisa Kita Artikan Menempuh Ujian Kemudian Orang Perempuan Menjawab So Desuka Begitukah Rainen Wa Kito Tejo Budesio Tahun Depan Pasti Tidak Apa Setelah Percakapan Selesai Muncullah Bunyi Tut Yang Mengindikasikan Pernyataan Pernyataan Yang Muncul Yaitu Mirasang Wa Rainen Mo Nihong Unoshikeng O Ukemas Mirasang Rainen Mo Tahun Depan Juga Akan Menempuh Atau Mengikuti Ujian Bahasa Jepang Pernyataan Ini Sesuai Dengan Isi Percakapan Sehingga Sehingga Tadashi Tadashi Kotae Maru Des Hai Sambang Tawapong Sang Repotua Mo Matome Mashitaka Tawapong Sang Apakah Laporannya Sudah Disusun Iye Madanan Des Belum Asat Temade Desu Isogana Itu Sampai Besok Lusa Loh Isogana Itu Harus Bergegas Atau Harus Buruan Isogana Ini Merupakan Bentuk Keharusan Yang Artinya Sama Dengan Isogana Kereban Arimaseng Tapi Yang Sifatnya Menggunakan Ragam Bahasa Informal Kemudian Menjawab Hai Kombang Kakutsu Mori Des Baik Malam Ini Saya Berencana Akan Menulisnya Setelah Bunyi Tut Muncul Pernyataan Tawapong Sang W Mada Repoto Matomete Imasen Tawapong Sang Belum Menyusun Laporan Mada Matomete Imasen Ini Sesuai Dengan Isi Percakapan Sehingga Tadashikotae Wa Maru Des Hai Yombang Tanaka Sang Raishu Sakura Daigakue Ikimas Ka Tanaka Sang Minggu Depan Apakah Pergi Ke Universitas Sakura E Suyobini Iku Yote Des Iya Jadwal nya Pergi Di Hari Rabu Jad Sumimasen Ga Watosense Ni Konoh Ho Kaish Te Tadake Masen Ka Kalau Begitu Maaf Tidak Bisakah Anda Mengembalikan Buku Ini Kepada Watosense I Des Yo Boleh Setelah Percakapan Selesai Muncul Bunyi Tut Yang Mengindikasikan Pernyataan Pernyataan Yang Muncul Yaitu Onanohito Wa Raishu Watosense Ni Aimas Orang Perempuan Minggu Depan Akan Menemui Watosense Tadashi Desne Deskara Tadashi Kotai Wa Maru Desu Gobang Saka No Shiai Wa Nanjikara Pertandingan Sepak Bolanya Dari Jam Berapa Shijijikara Dari Jam 7 Manda Jika Nggak Haru Karah Dukode Shoko Jishinai Karena Masih Ada Waktu Nggak Mau Makan Di Suatu Tempat Watashi Choto Kaimono Shitain Dakedo Aku Ingin Belanja Sebentar Si Iyo Ja Shiai Gawate Karah Tabe Yo Boleh Iyo Bisa kita artikan Boleh Ja Oke Atau Kalau begitu Setelah Pertandingan Selesai Tabeo Ayo Makan Muncul Bunyi Tut Yang Mengindikasikan Pernyataan Pernyataan Yang muncul Yaitu Otoko No Hitoto Onano Hitowa Saka No Shiai No Maeni Shokujishimasu Orang Laki Laki Dan Orang Perempuan Makan Sebelum Pertandingan Sepak Bola Ini Tidak Sesuai Dengan Isi Bacaan Sehingga Tadashiko Tayo Batsudes Hai Sangbang Tugas kita Adalah Mengubah Kata kerja Bentuk Mas Menjadi Kata kerja Ikoke Pada bagian Nomor 3 Ini Untuk Kata kerja Ikokenya Kita Sepakati Kita Artikan Ayo Misalkan Disini Kita Lihat Pada Contohnya Kikimas Mendengarkan Diubah Menjadi Ikoke Karena Kikimas Kata kerja Kelompok 1 Bagian Ki Vokal I Di depannya Mas Harus Diubah Menjadi Vokal O Ki Menjadi Ko Kemudian Mas Diganti Menjadi U Kiko Ayo Mendengarkan Hai Ichibang Bergegas Bergegas Iso Gimas Merupakan Kata kerja Kelompok 1 Sehingga Bagian Ki Harus Diubah Menjadi Go Menjadi Iso Go Mas Di Hapus Iso Go Ayo Bergegas Hai Nibang Odorimas Menari Bagian Ri Di depan Mas Harus Diubah Menjadi Ro U Karena Odorimas Merupakan Kata kerja Kelompok 1 Sehingga Menjadi Odoro Ayo Menari Sangbang Sagashimas Mencari Bagian Chi Di depan Mas Harus Diubah Menjadi So U Sagashimas Mencari Sagas Ayo Mencari Hai Yongbang Machimas Menunggu Di depan Mas Terdapat Chi Untuk Dijadikan Ikoke Maka Bagian Chi Harus Diubah Menjadi To U Machimas Menunggu Mato Ayo Menunggu Hai Gobang Nemas Tidur Nemas Termasuk Dalam Kata kerja Kelompok 2 Sehingga Pada Bagian Mas Ini Tinggal Diganti Menjadi Yo Nemas Tidur Ne Yo Ayo Tidur Rokubang Suzuki Mas Melanjutkan Bagian Mas Diubah Menjadi Yo Karena Suzuki Mas Adalah Kata kerja Kolompok Kedua Suzuki Mas Melanjutkan Tsu Zuke Yo Ayo Melanjutkan Hai Nanabang Kimemas Menentukan Bagian Mas Kita ubah Menjadi Yo Sehingga Menjadi Kim Kim Yo Kim Yo Bisa kita artikan Ayo Menentukan Atau Ayo Memutuskan Hai Hachibang Kyuke Shimasu Kyuke Shimasu Termasuk Dalam Kelompok Ketiga Kyuke Shimasu Beristirahat Kyuke Shio Ayo Beristirahat Jadi Bagian Shimasu Karena Dia termasuk Dalam Kata kerja Kelompok Tiga Bagian Shimasu Diubah Menjadi Shio Hai Kyubang Kimas Datang Ikokenya Adalah Koyo Ayo Datang Hai Segiwa Yongbang Tugasnya Adalah Melengkapi Kalimat Dengan Kata kerja Ikoke Kata kerja Ikoke Di sini Nanti Akan Digabungkan Dengan To Omote Yang Digunakan Untuk Menjelaskan Rencana Atau Yang Kita Artikan Saya Bermaksud Untuk Melakukan Suatu Hal Oke Re Kara Mite Mimashio Kore Kara Do Shimasu Setelah Ini Mau Bagaimana Kemudian Di sini Ada Titik-titik Yang Merupakan Indikasi Kalimat Jawaban Dari Kalimat Pertanyaan Sebelumnya Daigakuing No Shikengo Ukeyo To Omote Mas Saya Bermaksud Untuk Menempuh Ujian S2 Pada Bagian Ukeyo Ini Berasal Dari Kata Kerja Ukemas Menempuh Ujian Karena Ukemas Merupakan Kata Kerja Kelompok 2 Jadi Untuk Diubah Menjadi Ikoke Bagian Mas Dihilang Diubah Menjadi Yo Hai Ichibang Dokono Pasokongo Kaimas Ka Akan Atau Mau Beli Laptop Buatan Mana Kemudian Jawaban Yang Akan Kita Gunakan Adalah Saya Bermaksud Akan Beli Laptop Buatan Pawadengki Bermaksud Akan Membeli Jadi Kita Menggunakan Kata Kerja Kaimas Kaimas Kita Ubah Menjadi Ikoke Menjadi Kao Karena Kaimas Merupakan Kata Kerja Kelompok 1 Hai Nibang Dona Ieo Sukurimas Ka Akan Atau Mau Membuat Rumah Yang Bagaimana Kalimat Jawabannya Kita Gunakan Saya Bermaksud Akan Membuat Rumah Yang Bisa Ditinggali Bersama Orang Tua Bermaksud Akan Membuat Membuat Kita Gunakan Sukurimas Sukurimas Termasuk Kata Kerja Kelompok 1 Sehingga Untuk Bentuk Ikokenya Menjadi Tsukuro Ryo Shinto Isho Ni Sumeru Ieo Tsukuro To Omote Mas Hai Sambang Hotel Wa Do Shimaska Hotelnya Mau Bagaimana Kemudian Kalimat Jawaban Yang Kita Gunakan Adalah Saya Bermaksud Akan Mereservasi Hotel Hotel Dekat Stasiun Bermaksud Akan Mereservasi Reservasi Kita Gunakan Yoyaku Shimasu Yoyaku Shimasu Termasuk Dalam Kata Kerja Kelompok 3 Sehingga Untuk Diubah Menjadi Ikoke Bagian Shimasu Harus Harus Diubah Menjadi Shio Eki No Chikaku No Hotel O Yoyaku Shio To Omote Mas Hai Yombang Nichiyo Bino Asawa Nani Yoshimasu Hari Minggu Pagi Akan Atau Mau Melakukan Apa Kalimat Jawaban Yang Kita Gunakan Adalah Saya Bermaksud Akan Pergi Ke Gereja Akan Pergi Ke Gereja Akan Pergi Kita Gunakan Ikimasu Karena Ikimasu Adalah Kata Kerja Kelompok Satu Maka Harus Kita Ubah Menjadi Iko Kiyokai Iko To Omote Mas Hai Tugasnya Adalah Melengkapi Kalimat Menggunakan Pola Kalimat Sumori Kita Mulai Dulu Dari Membaca Bagian Contoh Yang Pertama Reichi Kanujo To Kekong Surung Desuka Apakah Anda Akan Menikah Dengan Dia Kemudian Dijawab E Kotoshino Aki Ni Kekong Suru Sumori Desu Iya Saya Berencana Untuk Menikah Pada Musim Gugur Tahun Ini Kita Lihat Disini Sumori Digabungkan Dengan Kata Kerja Kekong Suru Dari Kata Kerja Kekong Shimasu Yang Mana Harus Diubah Menjadi Bentuk Kamus Kekong Suru Sumori Desu Reni Kyo Mo Zanggyu Surum Desuka Apakah Hari Ini Juga Kerja Lembur Kemudian Disini Untuk Jawabannya Menggunakan Bentuk Negatif Sehingga Diawali Dengan Iye Kyo Wa Shinae Tsumori Desu Tidak Hari Ini Saya Berencana Untuk Tidak Melakukannya Jadi Bisa Kita Simpulkan Pada Bagian Reni Contoh Kedua Ini Tsumorinya Digabungkan Dengan Kata Kerja Bentuk Nai Hai Ichibangkara Kotaite Mimashou Darekani Hikoshio Tetsudate Moraimasuka Anda Akan Minta Dibantu Pindahan Oleh Siapa Kemudian Untuk Kalimat Jawabannya Kita Menggunakan Saya Berencana Untuk Minta Dibantu Oleh Orang Perusahaan Berencana Untuk Minta Dibantu Minta Dibantu Kita Gunakan Tetsudate Moraimas Pada Bagian Moraimas Ini Harus Kita Ubah Menjadi Bentuk Kamus Tetsudate Morau Baru Diikuti Dengan Sumori Desu Kaisa No Hito Ni Tetsudate Morau Tsumori Desu Hai Nibang Natsuya Sumini Kunie Kaerimasuka Apakah Anda Akan Pulang Ke Negara Ke Negara Asal Maksudnya Pada Libur Musim Panas Kemudian Untuk Kalimat Jawabannya Kita Akan Menggunakan Tidak Saya Berencana Untuk Tidak Pulang Hingga Natal Berencana Untuk Tidak Pulang Tidak Pulang Kita Gunakan Kaerimaseng Kaerimaseng Harus Diubah Menjadi Bentuk Nai Bentuk Futsuke Menjadi Kaeranai Baru Digabungkan Dengan Sumori Desu Hai Sambang Ashita No Asa Najigoro Dekake Masuka Besok Pagi Anda Akan Atau Mau Pergi Keluar Sekitar Jam Berapa Kita Lihat Disini Kalimat Jawaban Yang Akan Digunakan Adalah Oh Iya Juga Ini Bagian So Desne Yang Manan Bisa Juga Kita Artikan Bagaimana Kemudian Dilanjutkan Dengan Kalimat Intinya Saya Berencana Untuk Pergi Keluar Sekitar Jam Tiga Pergi Keluar Kita Gunakan Dekake Mas Dekakemas Ini Harus Diubah Menjadi Bentuk Kamus Dekakeru Dekakeru Sumori Desu Hai Yombang Ryokoni Ano O Kikamerau Mote Ikimas Ka Yang Bisa Kita Artikan Apakah Anda Akan Pergi Dengan Membawa Kamera Yang Besar Itu Untuk Traveling Kemudian Kalimat Jawaban Yang Akan Kita Gunakan Adalah Tidak Karena Berat Saya Berencana Untuk Tidak Membawanya Tidak Membawanya Kita Gunakan Kata Kerja Mote Ikimaseng Bagian Ikimaseng Harus Kita Ubah Menjadi Bentuk Ikanai Baru Diikuti Dengan Sumori Desu Iye Omoi Desu Kara Mote Ikanai Sumori Desu Hai Rokubang Tugas Kita Adalah Menjawab Pertanyaan Sesuai Dengan Daftar Jadwal Daftar Jadwal Yang Digunakan Bisa Kita Lihat Di Sebelah Kanan Ini Disini Dengan Judul Shigatsu No Yote Jadwal Bulan April Kita Lihat Dulu Pada Bagian Contoh Kiyowa Yang Mengarah Pada Shigatsu Tsuitachi Tanggal 1 April Disini Dilanjutkan Kalimatnya Dengan Rapat Hari Ini Akan Selesai Jam Berapa Jadwal Jadwal Selesai Pukul 4 Jadi Kita Menggunakan Kalimatnya Menjadi Yoji Ni Owaru Yote Desu Disini Yote Kita Kombinasikan Dengan Kata Kerja Owarimasu Owarimasu Harus Diubah Menjadi Bentuk Kamus Yaitu Menjadi Owaru Nah Sekarang Kita Coba Dari Ichibang Sigi No Kaigi Wa Itsu Desuka Rapat Selanjutnya Kapan Kita Lihat Disini Jadwal Rapat Selanjutnya Adalah Hari Senin Kita Bisa Menjawabnya Dengan Jadwal Hari Senin Maka Kita Bisa Me Jawabnya Langsung Menggunakan Kata Benda Hari Senin Getsuyobi No Yote Desu Getsuyobi No Yote Desu Hai Nibang Ashita Nanika Yote Ga Hari Maska Besok Apakah Ada Suatu Jadwal Untuk Besok Kita Mengarah Pada Poin Yang Kedua Ini Pada Hari Sui Yobi Hari Rabu Dan Kemudian Kalimat Jawaban Yang Akan Kita Gunakan Adalah Iya Jadwal Perjalanan Dinas Ke Hiroshima Karena Disini Tertuliskan Shucho Hiroshima Kita Bisa Gunakan Kalimat Jawabannya Menjadi Hai Perjalanan Dinas Ke Hiroshima Ini Kita Bisa Gunakan Perjalanan Dinasnya Sebagai Kata Benda Hiroshima No Shucho No Yote Desu Atau Jika kita Mengendaki Bagian Shucho Ini Menggunakan Kata Kerja Itu Juga Boleh Sehingga Kalimatnya Menjadi Hai Hiroshima Ni Ni Shucho Suru Yote Desu Yang manapun Minasang bisa Menggunakannya Hai Sambang Itzu Mirasang ni Aimas ka Kapan Bertemu Mirasang Kita Lihat Disini Jadwalnya Bertemu Mirasang Adalah Hari Kamis Sehingga Kalimat Jawabannya Menjadi Jadwalnya Akan Bertemu Pada Hari Kamis Disini Nanti Akan Kita Coba Buat Dua Macam Kalimatnya Yang kedua Jadwalnya Hari Kamis Kita Coba Untuk Membuat Kalimat Jawaban Yang pertama Jadwalnya Akan Bertemu Pada Hari Kamis Hari Kamis Kita Gunakan Moku Yobi Moku Yobini Au Yote Desu Jadi Bagian Akan Bertemunya Harus Kita Gunakan Kata Kerja Bentuk Kamus Au Kemudian Kita Gunakan Jawaban Kalimat Kedua Jadwalnya Hari Kamis Kita Bisa Langsung Menggunakan Moku Yobi No Yote Desu Moku Yobi Merupakan Kata Benda Hai Segiwa Yombang Doyobi Duk Hanami Ikimas Hari Sabtu Akan Pergi Hanami Kemana Hanami Adalah Acara Semacam Piknik Untuk Melihat Bunga Sakura Yang Bermekaran Kemudian Untuk Kalimat Jawabannya Kita Gunakan Jadwalnya Akan Pergi Ke Taman Ueno Berdasarkan Jadwal Yang Ada Disini Ohanami Ueno Koen Taman Ueno Tempat Berhanami Sehingga Jawabannya Bisa Menjadi Ueno Koen E Iku Yote Desu Hai Saigo Desu Yang Terakhir Bagian Ketujuh Menjawab Pertanyaan Sesuai Bacaan Sebelum Menjawab Pertanyaannya Kita Baca Terlebih Dahulu Bacaan Yang Ada Di Soal Nomor Tujuh Ini Diawali Dengan Judul Bacaannya Yaitu Inakai Kaete Pulang Ke Desa Watashi Wa Kyushu No Chisai Murade Umareta Aku Lahir Di Perkampungan Kecil Di Kyushu Koko Sotsugyoshite Tokyo Kitekara Mo Juneni Naru Sudah Sepuluh Tahun Setelah Aku Lulus Dari SMA Lalu Pergi Ke Tokyo Ima Jidousha Gaisha De Hatarai Teiru Sekarang Bekerja Di Perusahaan Mobil Inakani Itatokiwa Eigakang Mo Naishi Resutoran Mo Naishi Inakano Sekatsua Iyadato Omotta Saat Berada Di Desa Tidak Ada Gedung Bioskop Resutoran Juga Tidak Ada Sehingga Aku Berfikir Bahwa Aku Benci Kehidupan Di Pendesaan Demo Saiking Tsukareta Tokiya Sabishi Toki Yoku Inakano Aoi Soraya Midori No Yamau Omoidasu Tapi Saiking Akhir-akhir Ini Ketika Aku Saat Capek Atau Kesepian Sering Teringat Omoidasu Langit Biru Pedesaan Atau Hijaunya Pegunungan Meo Tojiruto Tomodachi To Oyoidakawa No Otoga Kikoeru Jika Menutup Mata Terdengar Bunyi Sungai Yang mana Aku Pernah Berenang Bersama Teman-teman Watashi Wa Raina No Haru Kaisau Yamete Inakai Kaeru Tsumorida Musim Semih Tahun Depan Aku Berencana Untuk Berhenti Dari Pekerjaan Atau Berhenti Dari Perusahaan Lalu Pulang Ke Desa Kemudian Aku Bermaksud Suatu Saat Akan Membuat Yaman Gakko Dimana Anak-anak Di Perkotaan Bisa Bermain Dengan Bebas Hai Yomimono Wa Moh Yomimashita Korekara Shitsumon Kotaimashio Diawali Dengan Pertanyaan Di Nomor Satu Kono Hito Wa Ima Dokoni Sunde Imas Ka Orang Ini Sekarang Tinggal Dimana Kita Jawab Dengan Kalimat Bahasa Indonesianya Sekarang Tinggal Di Tokyo Maka Kalimat Yang Kita Gunakan Adalah Tokyo Ni Sunde Imas Jadi Dia Masih Tinggal Di Tokyo Dia Baru Akan Pulang Kedesa Rainen Tahun Depan Hai Nibang Konohitua Doshite Inakano Sekatsua Iyadato Omoimashitaka Orang ini Doshite Kenapa Berfikir Membenci Kehidupan Pedesaan Kita Jawab Dengan Kalimat Karena Tidak Ada Gedung Bioskop Atau Restoran Dan Sebagainya Kita Bisa Gunakan Kalimatnya Egakang Ya Resultoran Nado Ga Arimaseng Kara Hai Sambang Konohitua Imamo Inakano Sekatsuga Iyadesuka Orang ini Apakah Sekarang juga Benci Kehidupan Pedesaan Tidak Tidak Benci Iye Kirai Ja Arimaseng Hai Yombang Konohitua Inakai Kaete Nani Oshimasuka Setelah pulang ke desa Orang ini Akan melakukan apa Jawabannya adalah Akan membuat Yamanogako Yamanogako O Tsukurimas Pada kalimat ini Kita hanya menggunakan Tsukurimas Tidak menggunakan Tsukuroto Omote Karena kita sedang Menceritakan Perihal Orang ketiga Hai Minasang Kiyono Benkyo Mo Owarimashita Dai Sanju Ikai No Mong Dai Mo Owarimashita Otsukare Sama Deshita Belajar hari ini Sudah selesai Pembahasan Mengenai Mong Dai Bab 31 Juga Sudah selesai Otsukare Sama Deshita Terima kasih Atas kerja Kerasnya Terima kasih juga Atas waktunya Telah diluangkan Untuk belajar Bersama Channel Yasashi Nihongo Jika Minasang Masih memiliki Pertanyaan Seputar Penjelasan Pembahasan Mong Dai Bab 31 Kali ini Silahkan Tuliskan Di kolom Komentar Kemudian Jika Minasang Masih memiliki Pertanyaan Lain Seputar Belajar Bahasa Jepang Silahkan Bisa Dikirimkan Ke Instagram DM Instagram Ke Instagram Pribadi Saya Ada Disini Kemudian Untuk Informasi Pembelian Buku Minano Nihongo Dan Referensi Buku Bahasa Jepang Yang Lain Bisa Menghubungi Instagram At The Japanscribe Atau Minasang Bisa Juga Kunjungi Official Websitenya Ada Disini Dan Jika Minasang Masih Kebingungan Menentukan Buku Mana Yang Seharusnya Dibeli Silahkan Bisa Kirim Whatsapp Ke Admin The Japanscribe Di Nomor Whatsapp Yang Tertera Disini Untuk Berkonsultasi Memilihkan Buku Mana Yang Tepat Sesuai Dengan Kebutuhan Minasang Saat Ini Supaya Tidak Salah Beli Oke Minasang Sekian Penjelasan Pembahasan Mung Dai Bab 31 Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Ja Matane Sampai Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang Atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang Apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang Top skor JLPT N5 dan NATK5 Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian Yaitu paket soal dan pembahasan Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital Mendengarkan soal audio listening Melihat skor nilai Dan analisis putir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu Pembahasan lengkap dicetak 2 warna Berbahasa Indonesia dan video tutorial dalam sekali klik Top skor JLPT N5 dan NATK5 Metode terbaik meraih nilai tertinggi Akhiraminaide, gambar dimasuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!